Tiga pengendara sepeda motor gede yang sebelumnya menerobos kawasan Ring 1 di sekitar Istana Presiden hari ini mendatangi Markas Korps Pas Pampres. Kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Pas Pampres dan masyarakat Indonesia. Sementara menurut asisten intelijen Pas Pampres Letkol Infantri Wisnu Herlambang, tindakan yang dilakukan kepada penerobos Ring 1 Istana sudah sesuai prosedur operasi standar. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, pengamanan instalasi di komplek Istana Kepresiden hari itu sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi disini saya mengutip peraturan undang pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Itu tentang pengamanan Presiden dan wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan wakil Presiden, beserta keluarganya. Sebelumnya, video pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Pengendara sepeda motor ini menerobos Ring 1 Istana Kepresidenan Februari lalu. Terima kasih. Terima kasih.